Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi Kalbar Ridwan Syah kembali menegaskan langkah Menteri Agama untuk mendata para Mubalik. Menurut Kemenak, inventarisasi ini bertujuan memudahkan masyarakat mengakses penceramah ketika akan mengisi kegiatan keagamaan. Data itu juga bersifat sementara dan bisa diperbaharui. Masyarakat diperkenankan menyampaikan masukan mereka terkait nama Mubalik yang akan diajukan. Kita mendukung program Pak Menteri. Ini kan tujuannya adalah karena permintaan masyarakat sendiri, Pak Menteri ingin meningkatkan layanan, layanan pabrik. Dalam rangka masyarakat memudahkan mendapatkan akses. Dan sifatnya ini pun masih terbuka dan hanya menerima usulan rekomendasi. Jadi, karena kalau misal kita mendapatkan data-data tersebut bersifat inventarisir, tidak ada unsur lain sebetulnya. Nah, ini dalam rangka penguatan pelayanan publik.